Polsek Batu Ampar meringkus tiga kawanan pembobol gudang buah. Satu di antaranya terpaksa ditembak karena mencoba melawan petugas. Dodi alias Doyok hanya bisa meringis kesakitan akibat dua kakinya menjadi sasaran peluru polisi. Luka tembak di kakinya juga akibat kejahatan yang dilakukan. Kapolsek Batu Ampar mengatakan para pelaku dibeku di tempat berbeda. Ketiga pelaku yakni Dodi Sumantri alias Doyok, Teddy Alexander, dan Irwansa. Ketiga pelaku merupakan kawanan pembobol gudang buah. Satu di antaranya terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan di kaki karena berusaha melawan petugas dan melarikan diri. Aksi pencurian ini membuat korban mengalami kerugian hampir 100 juta rupiah. Hasil curian telah dihabiskan untuk membeli sabu dan berfoyak-foyak. Untuk tersangka sendiri berjumlah tiga orang. Yang pertama yaitu Dodi Sumantri alias Doyok, umur 26 tahun. Yang kedua saudara Teddy Alexander alias Teddy, berumur 23 tahun. Yang ketiga saudara Irwansa alias Iwan, yaitu berumur 34 tahun. Untuk modus operandinya yaitu para pelaku menentukan target yang akan dibongkar gudangnya dan mempersiapkan tas berserta alat obeng untuk melancarkan aksi. Saat ini para tersangka masih dalam pemeriksaan. Mereka dijerat pasar 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan serta terancam hukuman 9 tahun penjara. Gusti Yenusa, AI News melaporkan.